Karena orang muda sekarang menjadi penggara kerja yang paling utama Kalau menurut saya ikut kegiatan ini yang pertama Saya merasa senang karena bisa bergabung bersama teman-teman Terus yang kedua saya merasa semakin dewasa dengan saya bergabung bersama teman-teman Ada banyak hal, ada pelajaran berharga Seperti yang pertama itu bagaimana bertanggung jawab Terus kebersamaannya itu bersama teman-teman Bagaimana mengkoordinasi teman-teman Karena kami dari berbagai stasi Jadi untuk saling support itu sangat susah Jadi bagaimana kita harus membutuhkan cara yang tepat untuk berbaur bersama teman-teman Itu saya bisa mengajak teman-teman untuk lebih banyak lagi untuk mengikuti kegiatan ini Apa yang kamu merasakan dalam hati? Luar biasa Luar biasa, oke Kalau saya merasa bahwa saya punya hidup itu sepertinya dibentuk Oke dibentuk Diubah, diubah begitu jadi lebih baik Wow, terima kasih Ini karena cahaya roh kudusnya juga bertambah Oh ya, itu benar Terima kasih banyak ya Dari pembaruan roh kudus itu kami bisa mengajak banyak-banyak jiwa Banyak jiwa orang muda untuk ikut terlibat bersama dengan kami Jadi yang namanya orang muda katolik itu bukan hanya orang-orang tertentu saja Tapi memang kita semua orang muda Berarti orang muda katolik berarti kita semua yang ikut terlibat Jadi mungkin yang lain yang belum terlibat itu Kami berprinsip, mungkin kami berprinsip dengan Seperti yang sekarang mungkin dengan tema karya kerasulan Mungkin di tengah masyarakat Selain itu untuk orang mudanya lebih terkhususnya Karena orang muda sekarang menjadi penggerak gereja yang paling utama Sampai jumpa di video selanjutnya